Halo emelover, sebalik lagi di channel ini, keluhan moba. Pada pembahasan video kali ini, gue akan membahas tentang hero mekanik rendah. Tapi jangan salah, mereka itu masih enak digunakan untuk push ranked dan jelas berguna banget buat tim. Sangat direkomendasikan cuy. Apalagi bentar lagi kan riset season nih, gak epik. Nah, di tier itu yang jago sama yang PA kecampur tuh semua aja di satu. Makanya di video ini, bakalan kasih tau hero yang enak banget buat push ranked dan punya mekanik yang rendah gitu. Dengan hero mekanik rendah, tentu aja pemula atau yang masih baru gitu kan, main Mobile Legends-nya, bisa pakai juga. Udah gitu, hero mekanik rendah ini gak perlu kecepatan tangan atau kombo-kombo ribet saat gunainya. Kalau kalian punya pendapat lain, seperti biasa, komen aja di bawah cuy. Langsung aja berikut, hero OP meta dengan mekanik rendah buat push ranked di Mobile Legends. Yang pertama tentu aja ada Alucard. Hero ini memiliki kemampuan yang ditingkatkan guys pada meta kali ini. Skill Alucard ini memberikan damage sebesar 1,5 kali. Pada saat Alucard ini melancarkan ultimate-nya dia, Alucard akan mendapatkan pengurangan cooldown setelah setiap hit ke lawan. Skill 2 dari Alucard sangat efektif digunakan pada saat banyak lawannya yang berkumpul nih guys. Hero ini punya mekanik yang rendah, tinggal pencet aja tuh skill 1-nya hero ini. Buat lompat, dan skill 2-nya untuk memberikan damage memutar. Kelemahan hero ini yang utama ada di CC. Kalau udah kena CC gitu kan Alucard, bakalan gak bisa ngapa-ngapain. Dia gak bisa memberikan serangan ke lawan, dan gak bisa mendapatkan regen HP dari lifesteal-nya dia. Soalnya nih hero merupakan fighter lifesteal cuy. Support kayak Estes atau Angela sangat direkomendasikan untuk kombo sama hero yang satu ini. Buff untuk hero ini lumayan berguna juga kok, soalnya best damage-nya ditingkatin semua. Next, hero P low mekanik buat push ranket selanjutnya ada Franco. Ini merupakan tank low mekanik yang sangat gue rekomendasikan buat push ranket. Buat kalian, tank gitu kan, tapi takutan dan sukanya nunggu momen. Begitu juga gak jago mount tank, apalagi kombo hero yang satu ini cocok banget. Kita tinggal incar salah satu musuh, dan kemudian Franco ini bisa narik hero lawan yang sekiranya merepotkan gitu guys. Efek suppress adalah efek yang terkuat di game Mobile Legends. Jadi kita bisa menggunakan efek ini nantinya untuk menghentikan gerakan lawan yang dirasa merepotkan. Apalagi hero yang kaburnya cepet tuh, hero-hero licin. Wajib dikunci sih sama hero ini. Karena kalau enggak, mereka bakalan mengacaukan permainan dari tim kita. Pasti hero ini menguntungkan banget buat rotasi. Jika tidak menerima damage selama 5 detik, Franco akan memperoleh 10% movement speed tambahan. Ini udah cukup banget lah untuk ke bawah atau ke atas rotasi. Dia juga memulihkan 1% maksimal HPnya setiap detik. Dan mulai mengakumulasi pasifnya dia. Next hero, pelo mekanik buat push ranket selanjutnya ada Aldous. Alasan gue memasukkan hero ini adalah karena damage burstnya yang tinggi dan sakit parah. Di light game nanti saat stack Aldous penuh, damagenya bukan main. Hero yang satu ini juga gak butuh mekanik yang ripet-ripet amat gitu guys. Soalnya kan, hero ini juga cuma ngandalin skill satunya aja. Skill duanya juga berguna sih untuk meredam damage lawan. Karena dapat membuat Aldous memperoleh tambahan movement speed dan damage reduction. Damage reductionnya bahkan sampai 30%. Enggak hanya itu aja guys. Movement speed milik Aldous juga bertambah sebesar 20% movement speed. Shield di pasifnya hero ini sangat kuat dan dapat meredam damage dari lawan juga. Setelah setiap 2 serangan nanti Aldous akan memperoleh shield selama 3 detik pada basic attack berikutnya. Efek ini hanya dapat diaktifkan 1 kali setiap 5 detik. Efek ini kuat banget guys. Buat Aldous bertahan 1 lawan 1 sama lawannya. Efek ini juga berguna lah kalau udah jadi. Soalnya stacknya juga mempengaruhi tebal shield dia. Next hero, pelo mekanik buat push ranket yang selanjutnya ada Mia. Hero marksman yang satu ini juga mendapatkan buff yang kuat pada meta kali ini. Besok reset season, bisa gas aja pake hero ini guys. Soalnya pas pake Mia ini, detail rendah khususnya ya, banyak yang gak menyadari counternya dia. Yang penting jangan colong buff temen di awal-awal aja lah. Jangan jadi user Mia yang meresahkan guys. Peningkatan buff ini ditingkatkan di 2 update sebelumnya. Hero ini ditingkatkan base damage skill 1-nya tuh. Menjadi lebih sakit daripada sebelumnya. Penyesuaian pasif hero yang satu ini adalah serangan yang diperkuat. Moonlight Shadow memperoleh 30% efek basic attack. Hal ini tentu aja pengaruh sama rekomendasi item Mia-nya juga. Serangan ultimate-nya ini dapat melepaskan efek CC guys. Jadi berguna banget untuk Mia bertahan hidup. Mekanik hero ini kan sederhana banget tuh. Jadi cocok banget digunakan di tier epic sampai legends. Bahkan ada beberapa orang di tier mythic memakai hero ini untuk push ranket. Dan itu worth it juga kok. Tinggal bagaimana kalian aja dalam memakai hero ini. Next, hero OP low mechanic buat push ranket yang kelima ada Saber. Jelas hero assassin low mechanic adalah hero ini guys. Tinggal modal pencet full ulti doang gitu kan. Saber bisa menghabisi musuh dengan cepat cuy. Pasifnya hero ini dapat mengurangi physical defense lawan sebanyak 3-8 poin. Selama 5 detik. Manfaatin aja skill satunya Saber. Buat cicil-cicil hero lawan dan mengurangi physical defense mereka. Hero ini disarankan untuk incar hero mage dan MM lawan. Supaya bisa dikalahkan dengan mudah guys. Saber punya damage yang sakit banget. Sekali angkat bisa membuat musuh langsung hilang. Khususnya untuk hero yang punya pertahanan rendah. Hero ini untuk mobilitas pun cepet. Perpindahan dari satu titik ke titik lainnya juga cepet banget. Skill 2 nya itu bisa memberikan efek basic attack yang diperkuat. Dan bisa menyebabkan efek slow sebesar 60% selama 1 detik. Hero assassin yang satu ini gue sarankan jadiin core aja. Supaya ada efek true damage di retribution juga. Next. Hero OP low mekanik buat push ranket yang ke-6 ada Eudora. Hero burst damage lagi nih. Gak ada obat dan memiliki mekanik yang rendah. Eudora ini harus memasukkan kombonya secara terus-menerus ke targetnya guys. Supaya ada efek petir atau listrik di hero ini. Dan bisa dikeluarkan gitu. Skill Eudora memberikan superconductor kepada target selama 3 detik. Efek tambahan akan diberikan ketika Eudora menggunakan skillnya kepada target yang terkena efek superconductor. Disarankan sih untuk skill 1 dulu. Kalau ada minion. Supaya skill 2 nya itu bisa menyebar stun ke hero lawan sekitar. Efek ultimate nya ini sangat kuat. Sekali kombonya skill 2, skill 3, dan skill 1 gitu kan. Pasti hero lawan yang punya pertahanan rendah langsung tereliminasi. Jika target telah terkena superconductor, awan gelap akan terbentuk di atas target. Dan memberikan serangan tambahan pada area di bawahnya setelah 0,8 detik cuy. Next hero pelo mekanik buat push ranked yang ketujuh ada ke hari. Hero marksman yang satu ini telah ditambahkan ruang geraknya guys. Cooldown dari skill 2 nya ke hari ini dipersingkat. Sampai 2,5 detik tuang. Penyesuaian skill 3 hero ini udah 35 detik tuang guys. Pasif hero ini tuh berguna banget buat lawan hero-hero yang punya pertahanan tebal. Pasifnya kan memberikan true damage tuh. Setara dengan 8-12% maksimal HPnya target. Damage terhadap creep sayangnya tidak lebih dari 300. Nah, ultimate dan inspire akan membuat ke hari ini menjadi MM yang sangat kuat. Karena akan mempercepat hitnya dan memberikan damage yang amat sakit bagi lawan. Kari bisa memasuki mode dual wheel selama 6 detik. Dimana dia mendapatkan 20% movement speed tambahan dan mengeluarkan 2 light wheel pada setiap basic attacknya. Setiap light wheel akan memberikan 65% damage cuy. Kari bisa memasuki Americano fight elkaar. Mas pasfilie. Kari bisa memasuki time ini. Yang god. Kari understanding b perks. Kari bisa memasuki ke hari ini. Kari bisa memasuki half arahnya di mana-mana. Kari bisa memasuki ke sini. Terima kasih.